Kabupaten Karo Kabupaten Karo yang berada di Provinsi Sumatera Utara Indonesia merupakan salah satu destinasi yang mempunyai banyak objek wisata yang bisa dijadikan tujuan liburan sambil menambah pengetahuan tentang budaya leluhur. Masyarakat di Kabupaten Karo memiliki budaya yang diwariskan secara turun-temurun yang disampaikan secara lisan dan tulisan agar tetap terjaga kelestariannya. Salah satu objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan sekaligus menambah pengetahuan tentang kebudayaan berada di Desa Lingga. Desa Lingga merupakan salah satu desa tertua yang berada di dataran tinggi Kabupaten Karo yang masih melestarikan kebudayaan dan mempunyai keunikan tersendiri. Salah satu keunikannya yaitu adanya rumah-rumah adat yang berusia sekitar 250 tahun tetapi bangunannya masih kokoh. Menarik ya? Ya, aku Simpe Sinulingga tinggal di Desa Lingga desa yang sudah sangat tua berdiri sekitar abad ke-12 didirikan oleh Merga Sinulingga yang dulu berasal dari Gayo migrasinya dari Pak Pak sampai ke Karo dan di sekitar abad ke-15 didirikanlah sebuah kerajaan namanya Kerajaan Lingga pusat kerajaan itu ada di Desa Lingga ini lalu kerajaan ini dipimpin langsung oleh Merga Sinulingga itu turun-temurun sampai dileburlah kerajaan itu menjadi negara Republik Indonesia dan peninggalan kerajaan itu masih banyak salah satunya ada di belakang saya ada rumah adat inilah satu-satunya lagi rumah adat yang didiami 12 kepala keluarga dari 12 kepala keluarga ini semua adalah keluarga dari kerajaan itu dalam tatanan budaya Karo ada biak senina yaitu sang pembicara untuk raja kemudian anak beru itu saudara perempuan artinya pekerja untuk pendiri itu rumah adat ini ini sudah sebenarnya sudah generasi ketiga dan ini yang generasi ketiga dibangun sekitar tahun 1800-an itu kemarin hasil uji karbon dari kayu-kayu disini didapat bahwa ini sudah umurnya sudah ada sekitar 300 tahun rumah ini terbuat dari kayu dan bambu dan memiliki atap hijab ini didirikan secara komunal secara gontong royong itu kayu diambil langsung dari hutan di sekitar sini dibawa ke rumah itu kayu besar gelondongan dibawa dengan cara bergontong royong kemudian di dalam rumah ini dari 12 keluarga itu setiap 2 keluarga memasak di dalam satu dapur jadi itu sistem sosial yang sudah terjalin begitu kuat namun ada aturan-aturan yang ada di rumah ini misalnya anak lajang dan duda itu tidak boleh tidur di dalam rumah mereka kan tidur di lumbung-lumbung padi jambur jambur itu adalah balai pertemuan mereka tidur di situ karena yang boleh tidur di rumah ini adalah keluarga anak-anak dan anak gadis dan anak gadis ditempatkan tidur bersama tidur bersama di salah satu ruangan yang memang itu adalah keluarga yang sudah lansia sudah tua lalu anak-anak di sudut yang lain jadi mereka berkumpul tidurnya di rumah ini mereka hidup seperti tradisi karo jadi menumbuk padi ke lesung baru dibawa ke rumah itulah yang untuk dimasak jadi sebelum ada gilingan padi seperti sekarang setiap hari harus ada yang menumbuk padi itulah tugas anak gadis lalu yang menjaga rumah ini setiap siang orang-orang ke ladang itu harus ada satu yang tinggal itu namanya sinjaga krin ada satu yang tinggal di rumah karena rumah ini pintunya tidak ada kunci dari luar dia hanya ada kunci dari dalam artinya kalau rumah ini sudah ditutup dan dikunci berarti memang tidak boleh lagi masuk karena kalau siang tidak pernah rumah ini ditutup jadi harus terbuka terus karena ini adalah sebuah rumah perkumpulan dua belas keluarga tinggal dalam satu rumah lalu ini ada sebelum masuk di depan pintu disitu ada kalau dulu itu tempat orang melahirkan jadi ini ditutup dengan tikar dia melahirkan dengan memegang palang pintu di samping dia akan melahirkan disitu jadi artinya ini adalah awal masuk kehidupan baru jadi disinilah lahir dia di sebelah timur karena rumah ini tidak punya muka tidak punya belakang artinya dua sisi itu adalah muka dan pada umumnya menghadap ke timur dan ke barat di atas rumah adat ini ada tanduk kerbau ini sebelah timur ada satu tanduk kerbau sebelah barat juga ada tanduk kerbau itu jantan dan betina jadi jantan itu adalah menurut kepercayaan Karo dulu sumber kehidupan dan betinanya adalah kesukuran dan kemegahan jadi rumah ini melambangkan sebuah kekuatan kesukuran dan kemegahan makanya dia menjulang tinggi kuat rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus dari suku bangsa tertentu rumah adat termasuk warisan sejarah budaya yang otentik dan syarat akan filosofi salah satunya adalah rumah adat suku Karo yang biasa disebut Siwalu Jabu Siwalu Jabu berasal dari bahasa Karo yaitu Walu yang artinya delapan dan Jabu yang berarti rumah dengan kata lain Siwalu Jabu berarti rumah yang memiliki delapan ruangan yang bisa dihuni oleh delapan keluarga Setiap sisi rumah ini dibuat hiasan yang namanya Ornamen Karo dan Ornamen ini ada yang memang harus dibuat ada yang memang sebagai hanya ragam hias kalau yang harus dibuat itu ada ini seperti gambar cicak-cicak ini ini kalau di Karo bukan cicak tapi dia adalah go itu bahasa Karo tokek karena itu binatang sakral di kepercayaan Karo kenapa kalau tokek ini kalau ada orang masuk ke rumah dia sering bunyi artinya dia mengabarkan ada orang masuk ke rumah jadi lambang ini dibuat berkepala dua artinya dia bisa melihat dari segala sisi berarti setiap orang berniat buruk yang masuk ke rumah ini akan ada yang melihat jadi tidak boleh sembarangan masuk ke rumah jika memang kita tidak memiliki niat baik lalu ada ragam hias ini dipahat langsung dikayunya ini ciri khas rumah raja dimana di rumah lain tidak ditemukan pahatan-pahatan ini atau mungkin di rumah lain hanya sebuah lukisan jadi ini melambangkan sebuah rumah raja dan ada uniknya rumah ini ada dua belas kepala keluarga bangunannya lebih besar tapi tiangnya lebih sedikit kalau kita hitung tiang di rumah adat ini cuma ada enam belas tiang sementara rumah yang didiami delapan kepala keluarga memiliki dua puluh tiang jadi itu kehebatan arsitek kita dulu sangat luar biasa bagaimana rumah yang lebih besar justru tiangnya lebih sedikit rumah yang lebih kecil tiangnya lebih banyak ini artinya kekuatan pengetahuan mereka sudah diatas kemampuan orang biasa jadi itulah rumah adat kita ini sampai sekarang masih bertahan masih dijaga oleh pemiliknya dan didiami oleh turun-temurun dari yang waktu pertama dibangun jadi ini rumah gerga didiami oleh merga sinulingga yang memang asli pendiri desa ini atap bangunannya dihiasi kepala kerbau lengkap dengan tanduknya di sisi ujung atas rumah pada zaman modern ini siwalu jabu mulai sulit untuk ditemukan kita hanya bisa menemukannya di desa dokan dan desa lingga untuk wisatawan bisa juga melihatnya di jalan bunga herba 5 nomor 89 kota medan siwalu jabu yang menjadi salah satu tempat wisata di kota medan ini dibawa langsung dari daerah karo dan telah berusia lebih dari 120 tahun dengan dibuatnya konsep museum membuat pemerintah daerah memiliki peranan besar untuk merevisi peraturan daerah tentang bangunan cagar budaya selain pemerintah daerah peranan besar juga dimiliki penjaga rumah adat yang bisa memberikan edukasi kepada pengunjung rumah adat siwalu jabu ini mengenai tujuan dibuatnya rumah adat ini kepada wisatawan yang berkunjung tujuannya dibangun ini untuk melestarikan budaya karo biar orang tahu kalau gini nih rumah adat karo jadi ini semuanya dibuka untuk umum biar orang semua dapat belajar mengetahui gimana sebenarnya adat karo itu sendiri gitu dan ini tempat memang kami buka untuk umum siapa yang mau belajar yang mau datang ya silahkan belajar bareng disini di kabupaten karo terdapat tiga museum yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah yaitu museum karolingga museum pusaka karo dan museum letnan jenderal jamin ginting dari ketiga museum tersebut museum letnan jenderal jamin ginting merupakan salah satu museum yang tergolong baru di kabupaten karo meskipun terbilang baru museum ini sudah sangat dikenal di provinsi sumatra utara khususnya di kabupaten karo museum jamin ginting dibuat untuk mengenang seorang toko pahlawan nasional tokoh pejuang dari karo yaitu jamin ginting yang turut berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan republik indonesia lokasinya yang berada di desa suka kecamatan tiga panah kabupaten karo ini berisi koleksi barang pribadi peninggalan jamin ginting juga benda yang digunakan semasa di medan perang suku bangsa karo atau biasa disebut dengan batak karo merupakan suku terbesar di sumatra utara suku ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan mengikat antar suku bangsa karo sendiri suku karo dapat dikenali dari bahasanya yang khas selain itu suku karo dapat dikenali dengan marga yang bersangkutan orang karo memiliki lima macam klan patrilineal atau marga yaitu karo-karo ginting tarigan sembiring dan perangin-angin kalau kita orang karo sebenarnya kita tidak bisa hilang karena kalau pandai bertutur namanya bertutur marga di karo ada karo-karo tarijan ginting sembiring perangin-angin jadi kemanapun kita berangkat atau kita merantau kalau tahu kita bertutur itu kita tidak bisa hilang pasti dapat pemilih itu artinya bertutur kabar kabar sukacita artinya agama belum masuk agama kristen orang karo di sini biasa berangkat berangkat perangir pulau perumah berangkat artinya memanggil roh-roh orang meninggal itu namanya perumah berangkat terus kalau perangir pulau itu misalnya ada orang sakit dibawa ke sungai ada alatnya itu misalnya jeruk entah berapa-berapa macam jeruknya itu dibawa ke sungai artinya melepaskan penyakit itu artinya repangir pulau itulah dulu jadi setelah datang itu kabar sukacita yaitu agama itu sudah jarang dilaksanakan di langkat ini jadi yang biasa dilaksanakan adalah pesta kawin pesta kalau bahasa karonya perjabun perjabun remubayu terus kedua yang biasa dilaksanakan apa kak mengkerumah mengkerumah artinya masuk rumah baru yang ketiga ngasih makan orang tua makan orang tua kalau kalau itu dia sudah tua jadi ada family atau keluarga mengasih makan sama orang tuanya terus ada lagi mereken manukbur itu artinya yang sudah berkeluarga dia hamil tujuh bulan itu diberikan kalau bahasa karonya mereken manukbur artinya supaya dia selamat-selamat nanti melahirkan jadi biasanya kalau saya misalnya ada karo-karo yang punya pesta jadi kalim bubunya itu singalok perkempun singalok ciken-ciken perninin bere-bere itu saya yang membalas ucapan daripada sukut tadi ke kalim bubunya misalnya gini contohnya begini kalim bubunya kami ikatakan kami maju ahman bandu ibas gore kami ibas dungi peradatan bere-bere raskumpun duwe kalim bubunya kami entah hijakin dia kurang teng-teng na pengalau ngalau kami ula kel kam gelut kalim bubunya kami lak larah nik harus harus kami bagi keleng enca beluh di babak kami emak kalim bubunya kami nggonde beri kendu pedah rasa jarang petuah-petuah man bere-bere kempun duwe sanggap kelpagi bere-bere duwe enja buken banah sampai mejua-jua kali bubunya puang kami sanggap kam kerinan cari ula kam bang 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 itu penyambutan dari sukut tadi tapi melalui mulut perkolong-kolong atau si nuri-nuri saya biar salah percana akan itu terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton